Intro Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan riski yang berlimpah Rangkuman film kali ini merupakan adaptasi manga populer karirnya dari Hitoshi Iwaki Meskipun ceritanya sangat berbeda, Sutradara Yonsaho menyebutkan bahwa semua cerita dalam film ini merupakan sisi lain dari kejadian ketika Lapa Parasit menyerang negara Jepang Tepatnya di waktu saat Migi bertemu dengan Shinichi Dan secara tidak langsung, film ini merupakan sequel dari film live action Parasit sebelumnya Namun dalam film ini, kejadian bahwa Parasit akan berfokus di negara Korea Dan tanpa berlama-lama, pas saya sehat kalian, dengarkan suara tampan saya Di awal film, kita akan diperlihatkan fenomena tentang kotoran limbah dan sumber daya alam bumi yang semakin menipis karena ulah dari manusia Meskipun manusia menyadari hal itu, namun semua itu tidak mengubah gaya hidup dari para manusia Yang tanpa disadari, hal itu telah merusak dan mencemari planet bumi yang kita tinggali sampai saat ini Biar nggak abu-abu banget seperti judulnya, kita akan melihat kembali kejadian di mana beberapa Parasit yang tiba-tiba muncul di negara Jepang Dan di waktu yang sama, kejadian itu juga dialami oleh negara Korea Beberapa larva Parasit yang jatuh dari langit dengan cepat mencari inang tubuh manusia untuk bisa bertahan hidup Seperti dalam cerita animenya, jika larva Parasit berhasil masuk dan memakan otak manusia maka manusia itu akan mati dan tubuhnya diambil alih oleh Parasit tersebut Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama dalam film ini yang bernama Jungsoin Ia bekerja sebagai kasir di suatu sualayan daerah kota Namil Di saat ia bekerja, ia dihadapkan dengan konsumen yang sangat meresahkan Merasa tidak terima, konsumen itu kemudian menunggu Suin pulang dan mengikutinya Merasa ada mobil di belakang, Suin pun mencoba menepikan motornya Namun tiba-tiba, konsumen meresahkan itu memotong jalur motor Suin hingga membuatnya terjatuh Tidak cukup di situ, pria itu pun tiba-tiba menusuk tubuh Suin berulang kali Dengan luka yang cukup parah, meskipun ia berhasil menjauh, akhirnya Suin pun pingsan di tempat tersebut Dalam keadaan itu, larva Parasit tiba-tiba jatuh di dekat Suin dan masuk ke dalam tubuhnya Si konsumen meresahkan yang masih tak terima, berniat akan membunuh Suin Namun tiba-tiba, tubuhnya terbelah dua tepat di hadapan Suin yang masih pingsan Singkat cerita, setelah kejadian itu, Suin pun kini dirawat di rumah sakit Salah satu detektif polisi yang bernama Cholmin ternyata adalah orang yang pernah menolong Suin di waktu kecil Ketika ia mendapatkan kekerasan dari ayah kandungnya Dan ia pun sangat terkejut ketika kasus yang ia tangani saat ini berhubungan dengan Suin Dalam penyelidikannya, mereka pun sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi Karena memang, si konsumen meresahkan yang berniat membunuh Suin ditemukan telah tewas dengan tubuh yang terbelah dua Tidak cukup di situ, ketika mereka menemukan Suin yang masih pingsan Banyak sobekan pisau di bajunya yang dipenuhi dengan bercak darahnya sendiri Namun setelah dokter memeriksanya, luka yang ada di tubuh Suin telah tertutup seperti bekas luka yang sudah lama Dan setelah Suin tersadar, Cholmin pun mencoba bertanya kembali tentang kejadian yang dialami Suin di saat itu Meskipun tidak ada luka apapun di tubuhnya, namun Suin tetap merasa bahwa ia telah ditikam berkali-kali oleh si konsumen tersebut Karena memang, perasaan itu mengingatkannya ketika ia disiksa dan dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kang Wo Ia merupakan salah satu anggota geng mafia di kota Busan Dan kini, ia sedang menjalani misi untuk membunuh ketua geng dari Yeng Dong Po Namun sialnya, karena misinya telah gagal, mengharuskan Kang Wo bersembunyi jauh dari jangkauan Karena tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah kakaknya di desa Namil Namun sesampanya ia disana, ia pun merasa ada yang aneh Kakaknya yang menderita tumor otak terlihat tampak sehat dan baik-baik saja Tidak cukup disitu, ketika ia bertanya tentang Jin He yang merupakan adik mereka Kakaknya mengatakan bahwa Jin He telah lama pergi entah kemana Merasa curiga, ia pun mencoba mencari informasi di kamar Jin He Dan disana, ia menemukan brosur aneh dan juga ponsel Jin He yang tertinggal Menyadari bahwa Jin He tidak akan pergi menikalkan toko dan juga ponselnya Kang Wo pun semakin curiga dengan keadaan tersebut Di sisi lain, Soo In yang telah kembali bekerja terlihat akan pulang menaiki bus Namun di tengah perjalanannya Ia merasakan dengungan yang sangat keras di kepalanya Dan setelah suara itu berhenti, ada seorang pria yang masuk ke dalam bus dan menatap Soo In dengan tajam Merasa ada yang aneh, Soo In pun lalu memutuskan untuk turun dari bus tersebut Di waktu yang sama, seorang pria dengan anggota girl bandnya terlihat sedang menuju ke sebuah gedung kosong Pada awalnya, pria itu berpikir akan bisa bercocok tanam dengan gadis tersebut Namun ternyata, gedung itu adalah tempat sekumpulan parasit yang sudah menunggu makanannya datang Beruntungnya, ia berhasil selamat karena tim grey pembahas mie parasit datang di waktu yang tepat Dalam penyedagapan itu, kita akan diperkenalkan dengan komandan tim grey yang bernama Choi Jong Kyung Dengan memanfaatkan parasit lain sebagai umpan Komandan Jong Kyung berhasil memancing parasit lain mengampiri umpannya Namun sialnya, parasit itu berhasil kabur melarikan diri Dan faktanya, umpan itu adalah suaminya sendiri yang telah terinfeksi oleh parasit Dengan mengandalkan responsinya yang diberikan suaminya Ia bisa mengetahui lokasi dari parasit yang berada di dekatnya Dalam penyelidikannya, mereka pun berhasil mengungkap fakta Bahwa gedung tersebut adalah tempat dari penyimpanan mayat atau makanan bagi para parasit Tidak cukup di situ, ia juga melihat ada beberapa simbol aneh di dalam tembok gedung tersebut Simbol yang sama dengan brosur aneh yang Kang Wo temukan di kamar adiknya Kang Wo yang merasa curiga pun dikejutkan dengan kakak perempuannya yang tiba-tiba pergi di malam hari Dengan cepat, ia pun segera mengikutinya Di saat yang sama, Suin yang turun dari bis tiba-tiba kembali merasakan dengungan keras di kepalanya Ternyata, pria yang ia temui di bus tadi tiba-tiba muncul dan mengejarnya Dalam pelariannya, Suin mencoba menghubungi detektif Chulmin Namun naas, ia terpojok dan dicegat oleh kakak perempuan dari Kang Wo Dalam keadaan itu, Suin pun bertanya siapa sebenarnya mereka Namun, si pria itu kembali bertanya Apakah kau sama seperti kami? Dan tiba-tiba Ternyata, mereka semua adalah parasit Dan dengungan keras yang dirasakan Suin selama ini adalah sinyal yang menandakan bahwa ada parasit lain yang berada di sekitarnya Melihat Suin yang berubah menjadi parasit, pria itu pun kemudian mengajaknya untuk ikut ke dalam organisasi mereka Karena ternyata, organisasi parasit telah terbentuk dengan jumlah yang sangat besar dalam gereja Saijin Di sisi lain, Kang Wo yang melihat semua hal itu di depan matanya tentu saja sangat terkejut Dan ketika ia akan pergi, tak sengaja ia menginjak botol aqua di dekatnya Dan tiba-tiba Merasa keberadaannya telah diketahui manusia, Suin pun berniat membunuh Kang Wo Namun, Kang Wo mengatakan ia bisa berada di sana karena mengikuti kakak perempuannya yang bertingkah aneh Mendengar itu, Suin pun lalu memeriksa identitas dari Kang Wo Kemudian, ia pun mengatakan kepada Kang Wo untuk bisa melakukan apa yang ia perintahkan Dan jika ia tidak melakukan sesuai perintah Suin akan mencarinya dan membunuh Kang Wo di saat itu juga Ternyata, Kang Wo diperintahkan oleh sisi lain dari Suin yang menjadi parasit Parasit itu memperkenalkan dirinya sebagai Heidi Dan Kang Wo diperintahkan untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi Di malam Suin ditikam oleh pelanggan meresahkan Hingga membuatnya berakhir di rumah sakit Dan faktanya adalah, ketika Suin pingsan Parasit Heidi muncul dan masuk ke dalam tubuhnya Namun karena tubuh Suin terluka parah Heidi pun terpaksa menyembuhkan semua lukanya lebih dulu sebelum memakan otak Suin Namun sialnya, energi dari Heidi habis yang mengharuskannya tinggal di dalam tubuh Suin Setelah menjelaskan semuanya Kang Wo pun segera pergi membawa brosur gereja Sai Jin Sementara Suin sendiri masih merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi Seperti gadis era 90-an Ia pun menuliskan keresahannya di dalam diari Dan bertanya apakah ada seseorang di dalam dirinya Dan ketika ia tertidur selama 5 menit Ia mendapatkan jawaban dari pertanyaannya di dalam diari tersebut Dan dari diari inilah mereka pun mulai mengenal satu sama lain Dan faktanya Heidi hanya bisa menguasai tubuh Suin selama 15 menit Karena memang otak dari Suin tidak jadi dimakan oleh Heidi Yang pada akhirnya Heidi pun memutuskan untuk bertahan hidup Dengan cara menjadi salah satu bagian dari tubuh Suin Di lain cerita, Komandan Junkyu mengadakan rapat dengan para detektif dan para polisi daerah Namil Di sini, fenomena tentang banyaknya pembunuhan pun kembali dijelaskan Meskipun tetap tidak ada penjelasan tentang asal-asal parasit Namun kejadian dan pada waktu yang sama Parasit telah muncul dan menyebar di seluruh dunia Meskipun cara mendeteksi suatu parasit dalam tubuh manusia bisa dengan rongsen Namun cara itu tidaklah efektif dilakukan saat berada di lapangan Dan untuk bisa mengetahui manusia yang telah menjadi inang dengan cepat Mereka hanya perlu mencabut rambut mereka Dan jika rambut dari manusia yang telah menjadi inang dicabut Rambut itu akan berubah menjadi kering dan patah Tidak cukup disitu, Komandan Junkyung pun memberitahu mereka Tentang senjata angin khusus yang bisa meledakan jantung dari semua organisme parasit Dengan sekali tembakan Scene berpindah di keadaan kangguh yang sedang memerbaiki ponsel adiknya Namun tak lama kemudian, geng yang dongpu tiba-tiba datang setelah ditelepon si pemilik bengkel di daerah tersebut Beruntungnya, kangguh berhasil mengelabui mereka dan kabur melarikan diri Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan rekan detektif Chow Min yang bernama Won Sok Ia ditugaskan untuk mengumpulkan beberapa data tentang kejadian terkini kepada Komandan Junkyung Dengan wajah sumringah, Won Sok terlihat senang berada di dekat Junkyung Ternyata, Won Sok adalah salah satu penggemar dari Komandan Junkyung Kembali di keadaan Soo In yang telah kembali bekerja Dengan semua hal yang telah menimpa hidupnya, tentu saja membuatnya sangat bingung Dan tak lama kemudian, detektif Chow Min tiba-tiba datang mengampirinya Melihat kedatangan Chow Min yang sudah ia anggap amannya sendiri, Soo In pun terlihat sangat senang Ternyata, tujuan Chow Min datang menemui Soo In hanya untuk memastikan siapa Soo In sebenarnya Berbekal info dari Komandan Junkyung, Chow Min mencari cara untuk bisa mencabut rambut dari Soo In Dan ketika berhasil mencabut rambutnya, tidak ada hal aneh yang terjadi kepada rambut tersebut Mengetahui hal itu, Chow Min pun terlihat sangat lega Namun tak lama kemudian, Soo In kembali merasakan dengungan keras di kepalanya Dan ketika ia melihat keluar, ada seorang pria yang berjalan dengan cara dan ekspresi yang aneh Meskipun Soo In tahu bahwa pria itu adalah parasit, namun Soo In mencoba untuk biasa saja Sementara Chow Min yang telah memastikan kecurigaannya memutuskan untuk kembali ke markas Dan sebelum pergi, ia memberikan gantungan kunci kepada Soo In Di saat malam tiba, Soo In yang akan pulang ke rumah tiba-tiba diampiri oleh kedua orang parasit yang pernah ia temui sebelumnya Mereka memaksa Soo In untuk masuk ke dalam mobil dan ikut dengan mereka Di waktu yang sama, Kang Wo yang masih mencari adiknya terlihat telah sampai di gereja Sai Jin dan memantau tempat tersebut Dan tak berselang lama, ia melihat Soo In bersama dengan kakak parasitnya yang datang ke lokasi tersebut Dalam keadaan itu, ia juga mendapatkan pesan jika teman gengnya telah sampai di pom bensin Setelah mereka semua masuk ke dalam gereja, Kang Wo pun bermaksud memeriksa salah satu gedung tepat di samping gereja tersebut Dan ketika ia masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan banyaknya mayat yang tergantung dalam gedung tersebut Dan tak lama kemudian, ada parasit yang masuk ke dalam gedung tersebut Menyadari hal itu, Kang Wo pun segera bersembunyi Di sisi lain, Soo In yang juga telah masuk ke dalam gereja bertemu dengan pemimpin dari organisme parasit yang bernama Kong Hyuk Faktanya, simbol logo yang ada di brosur dan juga gedung sebelumnya merupakan logo perkumpulan dari para organisme parasit Dan gereja Sai Jin adalah pusat dari perkumpulan tersebut Di sana, pendeta Kong Hyuk mengatakan bahwa ada salah satu dari mereka yang mengirimkan pesan tentang adanya pembahasnya parasit Dan ia menginformasikan bahwa ada salah satu dari mereka yang dijadikan tawanan dan dijadikan alat sebagai mendeteksi adanya parasit lain Kembali di keadaan Kang Wo Dengan keadaan yang tidak menguntungkan, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut Namun tiba-tiba Ia melihat mayat adiknya yang tergantung tepat di hadapannya Melihat itu, Kang Wo pun merasa sedih dan sangat marah Tanpa pikir panjang, ia pun tiba-tiba menyerang parasit tersebut Dan kejadian itu menyebabkan perkumpulan parasit yang ada di gereja mengetahui keberadaan Kang Wo Dengan cepat, pendeta Kwon Hyuk memerintahkan semua parasit untuk segera membunuhnya Namun ketika mereka akan menuju ke sana, Su Win yang kebingungan tiba-tiba menjatuhkan kuncinya Dan hal itu membuat pendeta Kwon Hyuk menatap tajam kepadanya Sementara Kang Wo yang berusaha kabur dari jangkauan parasit tiba-tiba dicegat oleh anak buah dari Yang Dong Po Meskipun ia terus meyakinkan mereka semua untuk segera pergi Namun tidak ada satupun yang bisa mempercayai Kang Wo Yang pada akhirnya, beberapa parasit itu pun berhasil menemukan Kang Wo dan membantai semua manusia di tempat tersebut Melihat ada kesempatan, Kang Wo pun akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut Dalam pelariannya, tak sengaja ia bertemu kembali dengan Su Win Dalam keadaan itu, Kang Wo bertanya tentang pom bensin Namcheon pada Su Win Yang pada akhirnya, mereka berdua pun berusaha kabur dari tempat tersebut menuju pom bensin Namcheon Karena memang sampai pada saat ini, teman Kang Wo masih menunggunya di tempat itu Dalam perjalanan mereka, Kang Wo meminta Su Win untuk melaporkan semua kejadian itu kepada polisi Namun rakan Kang Wo tiba-tiba melarangnya dan bertanya Apa sebenarnya yang telah terjadi Kang Wo yang masih dalam keadaan panik pun mengatakan Jika semua anak buah Yang Dong Po telah mati Dan ia pun berpikir bahwa ada seseorang yang telah memberitahukan lokasinya kepada mereka Dan tiba-tiba Ternyata yang telah mengkhianati Kang Wo selama ini adalah rekannya sendiri Dan di tengah pertarungan mereka, satu parasit tiba-tiba datang menyerang mereka Dan kejadian itu membuat Su Win terlempar keluar dan bertarung dengan parasit tersebut Sedangkan Kang Wo dan rekannya terjebak di teping jurang dengan mobilnya Dalam keadaan kritisnya, rekannya pun mengatakan kebenaran kepada Kang Wo Bahwa sebenarnya, pemimpin mereka lah yang telah menyuruhnya untuk menyerahkan Kang Wo kepada anak buah Yang Dong Po Hal itu dilakukan sebagai langkah perdamaian antara Geng Jang Do dan juga Yang Dong Po Di sisi lain, Hedi yang mengendalikan tubuh Su Win pun akhirnya berhasil mengalahkan parasit tersebut Setelah pertarungan itu, ia pun melihat Kang Wo yang bergelantungan di mobil yang akan jatuh Dengan cepat, Su Win pun melamatkannya Di lain cerita, Komandan Jun Kyung yang sedang memeriksa berkat kejadian Mencurigai Su Win yang berhasil selamat tanpa luka sedikit pun dari kecelakaan yang menimpanya Dalam episode ketiga ini, Kang Wo dan Su Win terlihat sedang berada di penginapan Di saat itu, Kang Wo pun mengusulkan idenya Untuk melaporkan gereja Sai Jin kepada pihak kepolisian secara anonim Su Win pun lalu mengatakan Bahwa ia mengenal dan memiliki nomor telepon salah satu detektif yang bekerja di kepolisian Yang pada akhirnya, Kang Wo pun tanpa pikir panjang Melaporkan semua kejadian yang mereka ketahui kepada detektif Chul Min Mendengar laporan tersebut, pada awalnya Chul Min tidak mempercayai perkataan Kang Wo Namun ketika ia dan rekannya mencari keberadaan gereja Sai Jin Tempat itu pun berada di suatu tempat tak jauh dari desa Namil Mengataui hal itu, detektif Chul Min segera menemui Komandan Jun Kyung Namun sebelum Chul Min memberitahunya, Jun Kyung bertanya tentang kasus yang menimpa Su Win kepada Chul Min Meskipun pada awalnya Jun Kyung mencurigai Su Win Namun Chul Min menjelaskan kembali tentang kejadian yang menimpa Su Win Bahkan ia juga mengatakan ia telah melakukan tes dengan mencabut rambut Su Win Dan hal itu cukup memastikan bahwa Su Win adalah manusia Setelah meyakinkan Komandan Jun Kyung Chul Min kemudian mengatakan bahwa ia telah mendapatkan laporan anonim Tentang gereja mencurigakan yang dianggap sebagai tempat perkumpulan para parasit Dan tak lama kemudian, salah satu anak boh Jun Kyung mengampirinya Dan menunjukkan brosur dengan logo gereja Sai Jin Dan hal itu memperkuat laporan yang Chul Min sampaikan kepada Jun Kyung Dengan cepat, pasukan tim gerei pun melancarkan aksinya dan menuju ke lokasi gereja Sai Jin Sesampainya di sana, mereka pun menemukan banyaknya potongan tubuh manusia Namun sialnya, tidak ada satupun parasit yang berhasil mereka temukan Yang bisa disimpulkan, seperti ada yang telah memberitahu mereka Jika keberadaan parasit di gereja Sai Jin telah diketahui oleh pihak kepolisian Detektif Chul Min yang ikut serta dalam penyergapan itu Tiba-tiba melihat sebuah kunci yang tertinggal di gereja tersebut Dan ketika ia melihatnya, gantungan kunci itu seperti hadiah yang ia berikan kepada Su Win Dan tanpa Chul Min sadari, Komandan Jun Kyung melihat dengan jelas ketika ia menyimpan kunci itu ke dalam kantongnya Meskipun Jun Kyung sempat bertanya apa yang telah Chul Min temukan Namun ia masih mengelak bahwa ia tidak menemukan apa-apa Semua itu dilakukan karena ia berpikir kunci itu milik Su Win dan ia berusaha untuk melindunginya Setelah penyelidikan selesai, tim gerei dan pihak kepolisian Kembali mengadakan rapat untuk membahas tentang lokasi dari gereja Sai Jin Faktanya, pendeta sekaligus pembeli gereja Sai Jin telah dilaporkan menghilang sejak beberapa minggu yang lalu Namun setelah mereka mendalami kasus tersebut, istrinya juga tiba-tiba ikut menghilang Mengetahui hal itu, Jun Kyung pun menyimpulkan bahwa mungkin saja pendeta dan istrinya telah menjadi parasit Atau bahkan pendeta tersebut telah memakan istrinya sendiri Singkat cerita, rakan Chul Min yang bernama Won Sook terlihat sedang menuju ke suatu tempat Dan ternyata, Won Sook adalah manusia yang berkomplot dengan semua parasit yang dipimpin oleh pendeta Kwon Yook Fakta lain yang terungkap adalah, yang membocotkan informasi tentang gereja Sai Jin adalah Won Sook Tidak cukup di situ, Won Sook juga memberitahu mereka bahwa di saat ini, tim gerei memiliki satu parasit yang dijadikan sebagai alat untuk melacak dan mengetahui keberadaan parasit lainnya Mengetahui hal itu, pendeta parasit itu kemudian memberi tugas kepada Won Sook untuk membunuh sensor parasit yang tidak lain adalah suami dari Komandan Jun Kyung Dengan senjata yang terbuat dari daging parasit, pihak kepolisian pasti akan mengira bahwa sensor parasit mereka dibunuh oleh sesamanya sendiri Di sisi lain, Su Win tiba-tiba mendapatkan telepon dari Chul Min yang mengajaknya untuk bertemu Yang pada akhirnya, mereka pun setuju bertemu di suatu tempat Dan tanpa Chul Min sadari, ternyata ia diikuti oleh Komandan Jun Kyung dan para anak buahnya Ketika mereka bertemu, Chul Min pun memberikan kunci yang ia temukan kepada Su Win Dan ia bertanya, apakah Su Win pernah ke gereja Sai Jin? Dengan keadaan yang rumit, Su Win pun tidak bisa menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi Dan di waktu yang sama, Komandan Jun Kyung dan suami parasitnya akhirnya tiba di lokasi mereka Merasa ada gelombang otak diantara sesama parasit, Su Win pun berusaha untuk pergi Namun Chul Min menahannya dan terus menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi Melihat keadaan itu, Kang Wo pun akhirnya mengatakan kepada Chul Min Laporan anonim yang ia terima adalah laporan yang berasal dari mereka berdua Dan tiba-tiba Jun Kyung datang untuk membunuh Su Win Beruntungnya, Kang Wo bisa menghentikan Jun Kyung dan berhasil melarikan diri Di sisi lain, pasukan Tim Grey dan juga Won Seok datang menyusul mereka Melihat ada kesempatan, Won Seok pun lalu melancarkan aksinya untuk membunuh suami parasit dari Komandan Jun Kyung Di waktu yang sama, ketika Kang Wo dan Su Win bersembunyi Heidi tiba-tiba muncul mengendalikan tubuh Su Win Dan ia mengatakan, untuk bisa menghindari kemungkinan tertangkap Ia akan memancing Jun Kyung pergi ke lokasi lain Sementara Kang Wo akan mencuri sebuah mobil dan menunggu Su Win datang di dekat hutan Namun sialnya, ketika Heidi berhasil membuat Jun Kyung lengah Pasukan Tim Grey tiba-tiba datang mengepungnya Sedangkan Kang Wo yang telah berhasil kabur ke hutan Tanpa sengaja, ia melihat Won Seok yang sedang membunuh suami parasit dari Komandan Jun Kyung Melihat sinyal parasitnya menyala, Jun Kyung pun berpikir bahwa ada parasit lain di lokasi suaminya Namun ketika ia menghampiri lokasi tersebut, suami parasitnya telah tewas mengenaskan Dengan perasaan yang campur aduk, Jun Kyung terlihat sangat sedih Karena meskipun suaminya telah menjadi parasit, ternyata ia masih tidak bisa terima kehilangan orang yang ia cintai Dengan rasa dendam, ia pun lalu menghampiri Su Win dan berniat memakai helm itu kepadanya Meskipun Chul Min berusaha untuk menghentikannya, namun semua itu hanya sia-sia Setelah menangkap Su Win, mereka pun kembali mengadakan rapat Disini, Komandan Jun Kyung bersikeras berpendapat bahwa Jung Soo In adalah parasit yang belum diketahui jenisnya Namun Chul Min membantahnya dan mengatakan bahwa Su Win hanyalah manusia biasa Karena dengan hasil tes yang mereka lakukan telah membuktikan bahwa tidak ada organisme parasit dalam otak Su Win Namun semua itu masih disangkal oleh Komandan Jun Kyung Karena memang ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Jung Soo In berubah menjadi parasit Dengan panasnya perdebatan mereka, petinggi kepolisian mengusulkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan bapak parasit Hal itu dilakukan untuk bisa menjaga berita yang telah beredar di internet Tidak cukup disitu, entah Jung Soo In manusia atau bukan, Su Win harus dikirim ke markas pusat yang dipimpin oleh Jun Kyung untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih akurat Di sisi lain, Jung Soo In yang tak sadarkan diri masuk ke dalam alam bawah sadarnya Dan disana, ia bertemu untuk pertama kalinya dengan parasit yang dikenal dengan Heidi Dengan wajah Su Win yang kini tertutup ember aluminium, Heidi memberitahukan Su Win tentang keadaannya yang sangat berbahaya Karena jika ia sampai tersadar, Su Win akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa Dan hal itu bisa membuatnya mati seketika Di saat yang sama, anak buah Chul Min memberikan informasi bahwa mereka sudah mendapatkan identitas pria yang bersama Jung Soo In Dan setelah mengetahuinya, ia pun segera melacak dan menuju ke tempat Kang Wo berada Tak butuh waktu lama, saat Kang Wo sedang berada di dalam bus, Chul Min tiba-tiba datang menangkapnya Dengan keadaan itu, Kang Wo meminta kepada Chul Min agar membawanya ke kantor polisi yang sangat jauh Karena memang, ia merasa ada parasit yang menyamar dalam kantor polisi di desa Namil Kang Wo pun menjelaskan, di saat Su Win tertangkap, parasit yang memakai helm besi dibunuh oleh polisi parasit Mendengar itu, Chul Min lalu menunjukkan sebuah foto kepada Kang Wo Dan tak diduga, orang yang ditunjuk Kang Wo adalah rekannya sendiri Di sisi lain, Won So menghubungi pendeta parasit dan memberitahukan waktu dan jalur pemindahan dari Jung Soo In Dan si pendeta pun mengatakan bahwa rencana mereka akan dimulai dari sekarang Di saat yang sama, Kang Chul Min akhirnya mengetahui tentang kebenaran yang menimpa Su Win selama ini Bahwa ada parasit bernama Heidi yang tinggal di dalam tubuh Su Win Meskipun keadaannya sangat rumit, namun Kang Wo meyakinkan Chul Min, keberadaan Heidi hanyalah untuk bisa bertahan hidup Mendengar itu, Chul Min pun meminta bantuan kepada Kang Wo untuk bisa membebaskan dan membawa kabur Su Win Dengan jaminan keselamatan dan kebebasan dari mereka berdua Karena jika memang Su Win masih mempunyai kesadaran manusia, tidak seharusnya ia berada di markas pusat Karena jika sampai hal itu terjadi, Su Win akan menjadi bahan eksperimen dan mati Yang pada akhirnya, misi rahasia pembebasan Su Win akhirnya dilakukan Namun ternyata, rencana mereka tak semudah apa yang mereka pikirkan Karena tiba-tiba, Komandan Jong Kyung datang dan mempercepat jam perpindahan Su Win ke kantor pusat Entah beruntung atau tidak, Kang Wo pun ikut dalam remongan tersebut dan bertugas mengawasi Su Win Di tengah perjalanan mereka, kemacetan yang disebabkan kecelakaan memaksa mereka untuk berhenti Dan ketika dua pasukan timbir memeriksanya Banyak parasit yang tiba-tiba datang menyerang mereka Ternyata, organisasi parasit telah menyusun jebakan dan berniat membunuh Su Win Dengan keadaan kacau itu, Kang Wo yang melihat Jong Kyung tak sedarkan diri Mencoba untuk mengambil remote yang bisa membebaskan Su Win Namun tiba-tiba Keadaan semakin kacau dengan banyaknya parasit yang datang menyerang mereka Melihat ada kesempatan, Kang Wo kemudian memanfaatkan keadaan itu untuk menyelamatkan Su Win Namun sialnya, hal itu dilihat oleh Won Sok Dengan cepat, ia dan Chul Min berusaha mengejar mereka Namun di tengah perjalanan mereka, Won Sok tiba-tiba membelokkan mobilnya ke arah lain Di saat yang sama, dengungan keras kembali Su Win alami Dan hal itu menandakan bahwa ada parasit lain di sekitar mereka Su Win yang merasa Chul Min dalam bahaya, berusaha keras untuk menghampirinya Namun naas, Chul Min tewas di depan matanya dengan kepalanya yang terpenggal dan tubuhnya diambil alih oleh parasit Setelah berhasil melarikan diri, Kang Wo pun menghubungi salah satu temannya yang bernama Kisok Dan meminta izin untuk tinggal sementara di rumahnya Dan ternyata, tanpa sepengetahuan Kang Wo, HP Jinye yang digunakannya telah disadap oleh si kakak parasitnya Di lain cerita, setelah video parasit yang menyerang petugas pun menyebar dengan cepat Aparat kepolisian melakukan rapat kembali Kejadian yang terjadi menjelang festival telah membuat masalah yang besar bagi mereka Karena gagalnya perpindahan Su Win, kepolisian Namil pun menyalahkan kemodan Jongkyung Yang tak mau berbagi informasi dengan pihak kepolisian Namil Bupati Namil pun terlihat sangat marah Karena jika sampai festival bersejarah ini gagal diadakan Banyak orang yang merasa dirugikan akal hal tersebut Termasuk juga dengan wali kota yang telah dijadwalkan untuk berkunjung ke festival tersebut Dengan keadaan yang semakin kacau, petinggi kepolisian pemerintahkan Jongkyung Untuk bisa membereskan masalah ini dalam waktu 3 hari Setelah rapat selesai, Wonsok memberikan laporan tentang hasil tes rongsen Su Win yang normal kepada parasit Chulmin Melihat itu, parasit Chulmin pun menyimpulkan bahwa Su Win merupakan varian dari jenis mereka Dan tak lama kemudian, si kakak parasit tiba-tiba menghubunginya Dan memberitahu Chulmin jika ia telah menemukan lokasi Su Win berada Parasit itu pun lalu memberitahan Kyunghee untuk segera membereskan Su Win dan kembali ke tempat pertemuan Di sisi lain, Kang Wo dan Su Win kini telah sampai di rumah Kisok Dalam keadaan itu, Kang Wo mengusulkan idinya kepada Su Win untuk kabur mencari tempat aman Setelah mendapatkan uang dari Kisok Namun Su Win menolak dan ingin memberitahu Komandan Jongkyung tentang apa yang terjadi sebenarnya Di lain cerita, Won Su dan parasit Chulmin menemui Komandan Jongkyung Dan melaporkan tentang adanya logo organisasi parasit di daerah pinggiran Namil Dan setelah mereka menyelidikinya, ada sekitar 20 orang yang muncul satu demi satu dan berkumpul di tempat tersebut Dan mereka pun menyimpulkan jika disanalah tempat mereka berkumpul setelah pindah dari gereja Saijin Dengan sudah dikonfirmasinya gedung tersebut, Won Su dan parasit Chulmin mendesak Komandan Jongkyung untuk melakukan operasi pembersihan Dengan Dali, warga dan Bupati Namil yang ingin kejadian ini segera selesai Singkat cerita, Su Win yang masih bersikeras membuat Komandan Jongkyung percaya Tiba-tiba menelponnya dan mengatakan bahwa sebenarnya Chulmin dan rekannya adalah parasit Mendengar itu, Jongkyung tentu saja tidak percaya begitu saja Ia lalu mengajak Su Win untuk bertemu, dan ia pun mengatakan jika hal itu memanglah benar Akan lebih mudah jika Su Win bisa membantu mereka dan memberikan informasi lebih dalam Dengan polosnya, Su Win pun mempercaya Jongkyung dan sepakat bertemu di sebuah kafe Di sisi lain, Kang Wo yang masih tidur dikejutkan oleh Ki Sok yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Di saat itu, Ki Sok pun bertanya apakah Jin Hae telah menghubungi Kang Wo Ternyata, beberapa jam sebelum Jin Hae menjadi korban parasit Ia sempat menelpon Ki Sok dan menanyakan tentang Kang Wo Namun, karena Ki Sok tidak mempunyai kontak dari Kang Wo Ia pun meminta Jin Hae untuk mengirim pesan lewat aplikasi yang sering dipakai Kang Wo Dan ketika Kang Wo melihat ponsel Jin Hae Ada sebuah pesan yang belum sempat Jin Hae kirim yang ditujukan kepadanya 15 hari yang lalu Melihat itu, ia pun teringat kembali dengan kata-kata dari detektif Chul Min Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk bisa membantu keadaan Su Win yang telah menyelamatkan nyawanya Di waktu yang sama, Komandan Jongkyung akhirnya bertemu dengan Chul Min Chul Min pun menjelaskan tentang kejadian sebelum Chul Min menjadi parasit Namun di sana, Jong Kyung masih tidak percaya dan mengatakan Jika Chul Min adalah parasit, bagaimana ia bisa melaporkan gedung tempat parasit berkumpul Dan mendesaknya untuk melakukan operasi pembersihan Dan tiba-tiba Su Win dikepung oleh anak buah dari Jong Kyung Dengan kepolosannya, Hae Di pun mengambil alih tubuh Su Win dan kabur dari tempat tersebut Dan di waktu yang tepat, Kang Wo datang membantu Su Win melarikan diri Dalam perjalanan mereka, Hae Di yang masih mengendalikan tubuh Su Win pun berkata kepada Kang Wo Bahwa Su Win telah melakukan hal yang sangat berbahaya bagi kehidupannya Namun Kang Wo pun menjawab, arti bertahan hidup bagi manusia dan parasit sangat jauh berbeda Setelah itu, Hae Di pun berpesan kepada Kang Wo untuk 3 jam ke depan jangan melakukan hal yang berbahaya Karena di saat kejadian tertangkapnya Su Win, Hae Di terlalu lama mendominasi tubuh Su Win Dan hal itu menyebabkannya akan tidur dengan waktu yang sangat lama Di lain cerita, Kyung Hae si kakak parasit tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah Kisok Dan Kisok segera menelpon Kang Wo dan memberitahukan bahwa kakaknya berada di sana Mendengar itu, Kang Wo pun sangat terkejut Dan tiba-tiba Kyung Hae lalu mengambil ponsel itu dan mengancam Kang Wo untuk segera datang Dengan Hae Di yang masih tidur sepenuhnya, membuat keadaan mereka sangatlah berbahaya Namun Su Win tetap bersih keras untuk menemui Kyung Hae untuk bernegosiasi Sesampanya di sana, Su Win pun berpura-pura seperti Hae Di Namun semua itu percuma Karena Kyung Hae telah mengetahui identitas Hae Di adalah varian Merasa bahwa keberadaan Hae Di adalah ancaman bagi jenisnya Kyung Hae pun berniat akan membunuhnya Namun tiba-tiba Kang Wo datang melemparkan apar ke arah Kyung Hae Meskipun Kang Wo berusaha untuk menolong Kisok Namun Kisok lebih memilih mengorbankan dirinya untuk menahan Kyung Hae Merasa tak percaya dengan apa yang terjadi Kang Wo pun terlihat sangat marah Di lain cerita, Komandan Jong Kyung dan yang lain Terlihat sedang membuat strategi tentang operasi pembersihan parasit Di saat itu, ia pun teringat kembali dengan apa yang dikatakan oleh Su Win Dan ketika mereka akan menaiki lift Jong Kyung membawa gunting untuk memastikan dan mencari tahu kebenarannya Namun di saat ia menggunting rambut Won Suk Apa yang dikatakan Su Win tidak terbukti Karena ternyata Won Suk hanyalah seorang manusia Di saat operasi akan dilaksanakan Kang Wo menghubungi Komandan Jong Kyung dan mengatakan Bahwa operasi mereka adalah suatu jebakan dari parasit Namun Komandan Jong Kyung tak percaya dengan hal itu Karena ia sudah membuktikan perkataan Su Win yang mengira Won Suk adalah parasit Tidaklah benar Kang Wo yang mendengar itu pun tetap meyakinkan Jong Kyung Bahwa Won Suk dan Chul Min adalah bagian dari parasit Karena memang ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ketika Won Suk membunuh parasit yang memakai helm bersih Dengan alat seperti pisau Mendengar itu, Komandan lalu meminta Kang Wo merekam pembicaraan mereka Jika memang ini jebakan dan membuat mereka semua mati Kang Wo diminta untuk membawa rekaman ini ke badan kepolisian nasional Dan ketika Tim Gray menyapu bersih parasit yang berada di dalam gudang Kyung Hye yang berada di bus melihat parasit Chul Min membunuh sesamanya sendiri Melihat itu, ia pun tiba-tiba merasakan sakitnya dihianati layaknya manusia Setelah pembersihan selesai, ia pun mengatakan kepada Kang Wo Bahwa parasit yang tersisa hanyalah Su In Mendengar semua kejadian itu, mereka pun tak percaya tentang apa yang terjadi sebenarnya Namun ketika Kang Wo melihat sebuah spanduk festival Ia pun menduga jika parasit Chul Min melakukan semua itu Untuk bisa menjadi kepala organisasi yang lebih besar Bukan hanya untuk parasit, melainkan juga organisasi untuk manusia Dengan kata lain, parasit Chul Min berniat akan pindah ke tubuh wali kota Nam Chon Scene kemudian akan menceritakan kehidupan Wansok Sebelum bergabung menjadi bagian dari parasit, Wansok hanyalah polisi biasa yang rajin beribadah ke gereja Di saat itu, Wansok terlihat baru selesai bermain golf bersama temannya Namun istrinya tiba-tiba mengeluh tentang karir dan gaji Wansok yang tak ada peningkatan Sebagai seorang suami, tentu saja hal itu membuatnya sangat tidak nyaman Dan di dalam perbincangan mereka, temannya menanyakan tentang keadaan pendeta yang sudah beberapa minggu ini tidak terlihat Mengetahui hal itu, Wansok yang merupakan seorang jemaat yang taat mencoba mencari informasi dan berkunjung ke rumah si pendeta Dan sesampanya di sana, pendeta itu bertingkah aneh dan menirukan percakapan di acara TV Tidak cukup di situ, ia juga melihat adanya jejak darah di kamar si pendeta Dan ketika ia melihat ke kamar tersebut, istri si pendeta telah tewas dengan keadaan yang menghanaskan Dan tiba-tiba Dalam keadaan aneh itu, parasit yang berada di dalam tubuh pendeta sangat tertarik dengan kehidupan manusia Dan ia pun menawarkan Wansok untuk bisa bergabung dan menjadi informan parasit tentang keberadaan umat manusia Pendeta parasit itu menginginkan manusia sebagai inang dari semua jenisnya Bukan hanya itu, ia juga berniat akan menjadi kepala dari sebuah organisasi Bukan hanya bagi jenisnya, melainkan seluruh organisasi yang bisa mengontrol dan mengendalikan umat manusia Karena itulah, Wansok pun akhirnya bekerja sama dan menjadi informan si pendeta parasit sampai sekarang Setelah operasi pembersihan itu, parasit Chulmin dan Wansok akhirnya mengadakan konferensinya Dan mereka mengumumkan bahwa pihak kepolisian dan juga tim Grey telah memusnahkan hampir semua organisasi dari parasit di kota Namil Meskipun masih ada beberapa parasit yang bersembunyi, festival tradisional akan tetap diadakan Parasit Chulmin kemudian mengungkapkan identitas dari sisa parasit yang bersembunyi di kota Namil Mereka adalah Jung So-in dan juga Kyung-hee Hal itu dilakukan agar warga bisa waspada dan segera melaporkan ke polisi Di sisi lain, Soo-in yang melihat itu pun sangat terkejut Dan tak lama kemudian Karena keadaannya kini terancam, Kyung-hee tiba-tiba menghubungi mereka untuk bertemu Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Kyung-hee pun mengajak Heidi untuk bisa membunuh parasit Chulmin Bukan hanya karena telah mengenatinya, tapi keberadaan Chulmin sangatlah berbahaya bagi kehidupan umat manusia Dan tiba-tiba Kang-ho yang terlihat sangat dendam menyerang kakak parasitnya Meskipun Kyung-hee bisa dengan mudah membunuhnya, namun kini ia telah berubah Karena kini ia mengerti apa yang dirasakan Kang-ho saat melihat adik dan temannya terbunuh Dengan tujuan yang sama, Kang-ho pun memberitahu apa rencana parasit Chulmin selanjutnya kepada Kyung-hee Yang pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk bekerjasama dan membunuh Chulmin sebelum ia mengambil alih tubuh wali kota Di lain cerita, Jong-kyung yang mulai curiga meminta kembali hasil otopsi dari parasit suaminya Dan ketika ia melihatnya, apa yang dikatakan Kang-ho pun ternyata benar Setelah itu, ia pun menerima laporan baru untuk memeriksa gereja lain dengan logo yang sama di daerah Kang-ho Ternyata, laporan itu mereka terima dari parasit Chulmin Faktanya, ini adalah rencana dari parasit Chulmin untuk menjauhkan Jong-kyung dan tim gere dari jangkawan festival Semua itu dilakukan hanya untuk melantarkan aksinya ketika ia mengambil alih tubuh wali kota Tak butuh waktu lama, untuk menjalani perintah atasan, Komandan Jong-kyung dan tim gere akhirnya menuju daerah Gangwon Namun dalam perjalanannya, Komandan Jong-kyung mendapat telpon dari Heidi yang telah bangun dari tidurnya Di saat itu, ia pun menjelaskan kepada Jong-kyung Pada awalnya, mereka memang berpikir bahwa Won-sung adalah parasit Namun setelah mereka bertemu dan mendengar semua cerita dari salah satu anggota Sai Jin Ternyata tujuan Won-sung dan parasit Chulmin adalah membentuk suatu organisasi besar dan mengambil alih kekuasaan manusia Dan tujuan mereka sekarang adalah mengambil alih tubuh dari wali kota Heidi pun tak memaksa Jong-kyung untuk percaya Namun ia mengatakan bahwa ia akan menuju festival dan berusaha untuk menghentikan parasit Chulmin Mendengar itu, Jong-kyung teringat kembali dengan hasil otopsi dari mayat suaminya Yang pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk memutar arah kembali menuju festival Di sisi lain, Heidi dan yang lainnya kini terlihat telah berada di festival Dan memantau pergerakan dari Chulmin Di waktu yang sama, tim Greg dan komandan Jong-kyung akhirnya sampai di lokasi mereka Jong-kyung yang melihat Su-win berusaha mengejarnya Sementara anak buahnya, ia perintahkan untuk bergegas melindungi wali kota Di sisi lain, parasit Chulmin dan Won-suk melancarkan aksi drama mereka Ketika Chulmin menyerang wali kota, Won-suk pun tiba-tiba datang menyelamatkannya Tanpa mereka semua sadari bahwa sebenarnya tujuan Won-suk membawa wali kota ke tempat sepi Hanya untuk membuat si parasit mengambil alih tubuh wali kota Beruntungnya, Kyung-hae dan Kang-wo berhasil menggagalkan rencana mereka Di sisi lain, Jong-kyung yang keras kepala mengejar Su-win dilempar dan ditarik oleh Heidi Dan Heidi mengatakan tujuannya hanya untuk bertahan hidup dan melindungi tubuh Su-win Ia tidak tertarik sama sekali untuk melukai Jong-kyung atau siapapun Kembali di keadaan wali kota Kyung-hae yang meminta Kang-wo untuk segera menyelamatkan wali kota Tiba-tiba ditembak oleh Won-suk Merasa kondisinya berbahaya, ia pun melemparkan Kang-wo dan wali kota ke tempat aman Sementara ia sendiri akan menahan si parasit tersebut Dalam keadaan kritisnya, ia pun meminta maaf kepada Kang-wo tentang semua hal yang telah terjadi Setelah pertarungan itu, karena tidak ada manusia lagi sebagai inangnya Si parasit itu pun memutuskan untuk mengambil alih tubuh Won-suk Kemudian, ia pun bergegas mengejar Kang-wo Dan ketika ia akan merebut tubuh wali kota Heidi datang di waktu yang tepat Dalam keadaan itu, Heidi pun meminta Kang-wo untuk segera menyelamatkan wali kota Dan ketika Won-suk terpojok Ia pun menyusun rencana dengan membelah bagian parasitnya untuk menjebak Su-in Dan tak lama kemudian, komandan Jong-kyung datang dan menodongkan senjatanya ke arah Su-in Dalam keadaan itu, si parasit Won-suk meminta Jong-kyung untuk segera membunuh Su-in Dan ketika ia akan menarik pelatuknya Ia melihat kepala belakang Won-suk yang bolong dari pantulan kaca Dan tiba-tiba Mereka berdua pun berhasil membunuh parasit tersebut Setelah itu, Heidi pun menceritakan sifat Ju-in kepada Jong-kyung Meskipun Su-in dalam bahaya, ia masih berusaha untuk menyelamatkan orang lain Karena sebenarnya, Su-in hanyalah merindukan kehidupan tenang diantara orang-orang di sekitarnya Heidi lalu meminta kepada Jong-kyung agar ia bisa menjaga Su-in Tak berselang lama, Kang-wo datang karena khawatir dengan keadaan Su-in Dan ketika semua pasukan tim Grey datang Jong-kyung meminta mereka untuk membawa Kang-wo dan Jong-kyung pergi ke rumah sakit Dan ia juga mengatakan kepada pasukannya Mereka berdua hanyalah manusia biasa Beberapa hari kemudian, Su-in yang telah kembali bekerja diampiri oleh Kang-wo Di saat itu, Kang-wo memberikan surat dari Heidi yang ditujukan kepada Su-in Dan ia memberitahu Su-in bahwa ia kini telah menjadi bagian dari tim Grey Di akhir cerita, Komandan Jong-kyung diberitahu anak buahnya Bahwa ada seorang reporter yang berasal dari Jepang yang ingin bertemu dengannya Ia mengaku sebagai ahli di bidang organisme dari parasit Dan ternyata, reporter itu adalah Shinichi Izumi Sang tokoh utama dalam film parasit sebelumnya Dan film pun selesai Mungkin segitu aja alur film versi Kifanime Mohon maaf jika masih banyak poin yang terlewat Kifanime untuk diri Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya